Hai, what's up guys, balik lagi bareng gue Evan di channel YouTube Gadgetpedia dan kali ini kita akan gaming test Infinix GT 10 Pro HP yang lagi hype banget ya, yang lagi viral banget karena apa? karena di harganya ini yang cuma 3,4 jutaan aja kita udah dapet prosesornya yang flagship banget prosesor flagship Mediatek Diamond City 8050 guys dengan scroll AnTuTu-nya ini yang super tinggi banget yang tumbuh di angka 700 ribuan bayangin untuk harga smartphone cuma di 3 jutaan aja ini bener-bener nggak masuk akal banget tapi nyata, nggak usah lama-lama lagi guys langsung aja nih kita tes yap guys, langsung aja kita gaming test nih si Infinix GT 10 Pro sekarang jam setengah 8 malam, jam 7.33 dan sekarang posisi baterainya sekarang ada di 99% nih nah ini gue juga udah pasang fps meternya dan untuk pengukur suhunya dari device-nya dan gue juga udah ada nih untuk pengukur suhunya langsung yang digital dan ini akan ada beberapa game yang kita tes ini dia untuk game yang pertama yap, untuk game yang pertama yang akan kita tes ini adalah PUBG dan ini yang paling menarik banget dari si Infinix GT 10 Pro dia ke settingannya nih, kalau kita lihat grafisnya dia frame rate-nya bisa di 90Hz dong guys jadi ini dia untuk pilihannya untuk grafisnya bisa di smooth dan dia untuk frame rate-nya bisa di 90Hz dan untuk settingan maksimalnya coba kita cek ya untuk settingan maksimalnya dia grafisnya bisa di HDR dan frame rate-nya maksimalnya di Ultra nih kalau kita di HDR jadi frame rate 90Hz itu tersedia cuma ada di grafis smooth aja ya dan sekarang ini gue langsung coba aja mau coba yang 90Hz aja nih ini pasti harusnya smooth banget ya ini ya ini PUBG sekarang gue udah mainkan sekitar hampir 6 menit ya dan kita bisa lihat nih fps-nya maksimal dia stabil ya ada di angka 89-88 fps dan ini tinggi banget sih untuk sebuah handphone di harga 3 jutaan guys ini emang mantep banget nih performasi Mediatek 8050-nya ini emang gak usah diraguin lagi ya performanya ini bener-bener gacor banget ngebut banget sih ini bener-bener nyaman banget gak kayak mainin handphone di harga 3 jutaan rasanya tuh kayak mainin handphone pake prosesor flagship harga 6 jutaan ke atas gitu yang bener-bener ngebut banget untuk suhunya kalau dari software yang gue pake ini suhunya tuh terpantau untuk bagian belakangnya nih ada di 41 derajat celciusan ya ntar kita akan tes secara langsung untuk aktualnya berapa untuk suhu di bodinya ini dari si Infinix GT10 Pro sekarang udah hampir 15 menit gue mainkan game si PUBG ini dan gue ngerasa cukup anget ya di bagian belakang atasnya ya tapi so far sih untuk performanya gue sama sekali gak mengalami penurunan ya ini smooth banget oke banget dan lancar banget pokoknya nyaman banget lah si Infinix GT10 Pro ini emang hape yang emang didesain khusus untuk gaming ya sistem coolingnya juga bekerja dengan maksimal nih terus fpsnya juga stabil stabil banget di 90, di 89, di 88 balik lagi ke 90 bener-bener ini mantap banget sih nah sekarang sudah 15 menit sekarang kita kalau dari softwarenya nih katanya 43 derajat ya dari software yang gue pakai untuk suhu-nya sekarang kita langsung cek aja untuk bagian belakangnya jadi yang agak anget di bagian atasnya aja ya 36 ya paling tinggi 36 ya 37 ini oke jadi paling tinggi 37 setelah 15 menit kita mainkan game PUBG di settingan tadi fpsnya di 90 fps dan sekarang kita langsung intip aja nih untuk fps yang kita dapetin untuk rata-ratanya nah ini tadi drop ini karena tadi gue sempet ke kill ya guys ya sempet kebunuh dan gue lock in lagi dan setelah gue lock in lagi ini bener-bener stabil fps yang gue dapetin nih stabil ya tadi di 88 sampai 90 fps yang gue dapetin dia minimalnya tadi di 88 dan ini udah terbukti ini stabil banget nih 15 menit gue mainkan game PUBG dan sekarang langsung aja kita lanjut ke game yang selanjutnya nah untuk game yang kedua ini adalah Asphalt 9 dan untuk settingannya gue langsung pentokin ya ke high quality nih dan untuk fpsnya ini frame rate-nya di 60 gue setnya dan sekarang langsung langsung aja kita mainkan ya ini untuk fps-nya tadi gue setnya di 60 fps ya dan untuk grafisnya ini yang high quality dan kita bisa lihat fps-nya ini juga stabil banget di 60 dan jenilah lepuk-nelepuk kekotong kekotong selamat menikmati selamat menikmati dan ini yang gue rasain sama sekali gak ada panas-panasnya sama sekali ya di Infinix GT 10 Pro ini kayaknya sih ini game terlalu ringan ya buat Infinix GT 10 Pro ini bener-bener smooth lancar fps-nya juga stabil banget dan suhu bodinya juga ini bener-bener masih adem banget kayaknya ini game terlalu ringan banget ya buat Infinix GT 10 Pro ini emang prosesor yang dia gunain sih emang overkill banget buat dia harganya ya Infinix 8050 ini sudah sekitar 5 menit kita tes kayaknya ini emang game yang terlalu gampang banget kita langsung aja tes suhunya dan kita langsung ke game yang selanjutnya aja nih ya kita bisa lihat nih suhunya juga lebih rendah dibandingkan sebelumnya ya maksimal di 35 derajat aja dan kita cek untuk statistik dari fps-nya ini 5 menit tadi ini rata-rata yang gue dapetin sekitar 56 fps ini tadi frame-nya drop karena tadi gue lanjut ke next step ke reset selanjutnya jadi overall stabil ada di 60 fps ya ini yap sekarang kita udah lanjut ke game selanjutnya ini adalah e-football game yang lagi sering banget gue mainin belakangan karena seru aja gitu ya awalnya iseng-iseng karena buat video review jadinya jadi ketagihan sampai sekarang udah sekitar seminggu gue jadi sering banget mainin e-football yang 2023 ini karena UI-nya yang enak dan grafisnya cukup oke sih oh iya untuk di ini Infinix GT 10 Pro ini setting-nya ini gue set-nya di 60 fps untuk fps-nya dan untuk grafis-nya yang paling tertinggi ya jadi ini emang lancar banget gue udah mainin hampir 2 menit performanya juga oke 60 fps-nya juga stabil sebenarnya gaming test ini kayak agak sia-sia ya karena udah pasti prosesor ini bisa kasih performa yang oke banget dengan Dimensity 8050 RAM-nya juga oke di 8GB yang dilengkapi dengan virtual RAM 8GB jadi totalnya ada di 16GB cuman karena udah banyak banget yang request untuk gue tes gaming si Infinix GT 10 Pro jadi yaudah kita langsung aja nih gue bikin videonya dan ini fps-nya dari tadi stabil ya ada di angkanya 60 59 50 9 60 oke jadi udah 10 menit gue mainin si e-football sekarang langsung aja kita cek untuk suhunya berapa nih sudah 10 menit ya paling tinggi 37 derajat ya dan sekarang langsung aja kita cek untuk fps-nya berapa nih untuk fps-nya dari e-football ya dia rata-rata fps-nya ini yang gue dapatkan ada di 59 fps jadi ini stabil banget ya untuk si e-football kalian bisa liat nih guys grafis-nya bener-bener stabil banget dan langsung aja kita lanjut ke game yang selanjutnya sekarang kita udah di Call of Duty ya game yang keempat nih untuk setting-nya gue juga maksimal rata kanan untuk grafis-nya juga maksimal frame rate-nya juga di maksimal ya dan untuk fps-nya gue dapatkan ini 60 fps ya dan ini stabil juga untuk fps-nya untuk Call of Duty dan yang gue rasakan ini bagian belakangnya agak cukup lebih panas ya mirip-mirip PUBG panasnya cuma kayaknya ini lebih sedikit agak lebih anget ya nanti kita tes aja pakai pengukur suhunya untuk pastinya berapa ini soalnya setting-nya gue yang tertinggi semua ya tapi gue sama sekali gak ngalamin frame drop ya ini juga masih lancar banget oke banget ini untuk performance-nya oke sekarang udah sekitar 13 menit gue mainkan si Call of Duty ini kita udah gue udah mainin di Infinix Zero GT 10 Pro dan emang belakangnya rata anget ini lumayan anget aku penasaran nih nanti suhunya gue cek di berapa ya dan ini tapi fps-nya tetap stabil tetap di 60 fps tetap gak ada kendala ini stabil banget bagi SD 59 60 ya oke kita menang guys juara 1 dan ini sudah 15 menit kita coba langsung buruk-buruk cek untuk suhunya ya benar sesuai dugaan 40 tembus 40 guys per 1 bahkan dan kalau di bagian depannya bagian depannya ini lebih panas ya 42 oke jadi untuk suhunya tembus 41 emang grafis yang gue gunain dan frame rate-nya ini yang paling tinggi ya tadi rata kanan dan sekarang langsung aja kita cek untuk fps-nya dan untuk fps-nya kita bisa lihat benar-benar ini mantep banget benar-benar stabil banget guys dengan fps rata-ratanya di 58 fps dan ini benar-benar stabil banget ya pas gamenya lagi running kita bisa lihat tuh benar-benar stabil lancar banget ini dia kita lanjut sekarang game Mobile Legends ya sekarang kita udah di Mobile Legends pake Infinix GT 10 Pro untuk setting-nya gue kasih lihat dulu untuk setting-nya refresh rate-nya ini coba gue set di Ultra untuk refresh rate-nya di Ultra dan untuk di grafis-nya gue di Ultra juga nih sekarang gue bener-nya di Ultra Ultra semua jadi rata kanan ya keep it up until you're as brilliant as me our turret has been destroyed we can do it we can do it Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!